Kira-kira Mbak Indah ini pengennya tuh cita-citanya apa? Kenapa harus S2? Saya pengen lanjut sekolah terus gitu kan, terus pengen S2 dan ini ada kesempatan yang bisa saya coba gitu. Jadi saya tim gagal dan tim gotohnya tiga kali nih. Tiga kali, tim tiga kali gagal. Akhirnya lolos, luar biasa. Terus persiapan apa lagi Mbak? Mental, finansial kayaknya pasti ya Mbak ya? Temen-temen, Fakultas Ekonomi Uni Sula itu, kita ini punya yang namanya berbagai jenis kegiatan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Jadi apapun, entah itu ke depan mau jadi akademisi, pelanjut sekolah maupun jadi seorang praktisi di sebuah perusahaan, semuanya pasti dapat kepake. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, yang kami sayangi, yang sangat-sangat kami rindukan, seluruh penonton podcast Room to Owan dari Fakultas Ekonomi Uni Sula. Jadi, hari ini kami akan kembali melanjutkan episode terbaru dari Podcast Room to Owan oleh Fakultas Ekonomi Uni Sula. Kita lagi ada di Bilal Studio, kebahagiaan kita semuanya, penonton semuanya. Tapi sayang banget nih untuk pertemuan pagi ini, walaupun kita udah ditemani nih sama satu guest star yang super menarik banget. Tapi untuk hostnya cuma saya sendiri, ya cuma Bu Pungki sendiri. Karena Pak Alfian kebetulan lagi ada tugas negara yang lain, jadi sangat disayangkan banget. Oke, tapi nggak apa-apa, ya tapi nggak apa-apa. Insya Allah hari ini kita bakal sharing banyak hal, ya. Ya, terutama yang banget-banget, teman-teman perlu ketahui banget untuk Podcast Room to Owan hari ini. Kayaknya ini ya, banyak dari teman-teman, ini kan sudah menjelang tahun ajaran baru nih. Ya, banyak teman-teman yang bakal perlu mencermati banget nih Podcast ini, ya. Terutama dari pengalamannya. Nah, kita bakal masuk nih, kita bakal cari tahu tentang apa ya Podcast hari ini. Ya, walaupun sebenarnya nanti teman-teman juga tahu dari thumbnail dan dari judul YouTube. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, berarti kita nggak mau pakai lama-lama lagi nih sobat Room to Owan semuanya. Kita mau langsung menyapa guest star kita pada episode kali ini yaitu Mbak Indah Murni. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam, Bu Pungki. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik, Alhamdulillah. Pokoknya hari ini kita mau mengulas banyak hal. Ya, tapi sekali lagi saya mau menyampaikan izin dari Pak Alfie. Ya, nih nggak bisa join buat mengulik-ngulik Mbak Indah. Nggak apa-apa ya. Berarti hari ini sama Bu Pungki aja. Ya, kita bakal ngobrol banyak hal tentang pengalaman Mbak Indah. Ya, banyak banget pengalamannya tapi kita mau coba fokus ke satu pengalaman yang kayaknya bakal insya Allah menjadi manfaat buat semua sobat penonton di Podcast Room to Owan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk itu saya mau mulai tanya nih Mbak Indah ini kan setau saya, saya ini masih terbatas nih pengetahuannya. Kita kayaknya belum kenal banget ya Mbak Indah ya. Saya cuma tahu Mbak Indah Murni ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Uni Sula. Boleh perkenalkan diri Mbak Indah lebih jauh lagi Mbak Indah? Oke, terima kasih Bu Pungki dan teman dari FMI Sula dari Bilal Studio ini sudah mengundang saya untuk berkesempatan mengisi materi mengenai LPDP. Bukan materi sih ya, ya sedikit tentang pengalaman berbagi. Iya, udah bocor nih tema kita sama Mbak Indah. Udah ketahuan ya kita bakal bahas LPDP hari ini ya. Bagi pengalaman mengenai LPDP. Jadi nama saya Indah Murni, saya lulus tahun 2021. Masuk 2017 berarti jurusan satu akutansi. Eh satu akutansi? Kemudian? Eh satu akutansi terus lulus angkatan Corona nih ya. Angkatan Corona, aduh gak bisa wisuda ya Mbak ya? Iya kemarin gak di wisuda nih Bu. Bukan gak di wisuda tapi gak wisuda di kampung. Tapi gak ada seremonialnya. Iya oke. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Tetap apa namanya, tetap sama lulusan dari Uni Sula. Tuh oke. Jadi dulu mungkin sedikit sharing, saya di Uni Sula selama tiga setengah ya. Dan kepotong sama Corona ya Bu. Iya betul. Potong sama Corona. Tapi ya beberapa saya juga sempat mengikuti kegiatan di FF khususnya. Terus apa namanya, beberapa ya aktivitas-aktivitas akademik selain organisasi ya. Oke. Saya juga pernah menjadi asdos. Dulu asdosnya Pak. Luar biasa. Pak Krisna. Terus Bu Hani. Luar biasa. Terus Bu Maya kalau gak salah. Pokoknya saya pernah jadi asdos selama tiga semester. Waduh luar biasa. Terus setelah lulus, 2021 saya lulus. Saya bekerja. Sampai sekarang masih bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Brubes. Asal tempat tinggal saya. Oke berarti asalnya dari Brubes. Oke terima kasih Mbak. Berarti tadi sudah sangat jelas ya perkenalan singkarnya ya. Nah habis ini nih kita mau kenalan lebih jauh lagi dari sisi yang tadi udah dibocorkan sedikit nih sama Mbak Indah. Yaitu dari sisi LPDP. Nah pertama kita bakal mengucapkan congratulations untuk Mbak Indah Murni yang akhirnya lolos beasiswa LPDP di mana Mbak? Di UGM. Di UGM loh. Apa Mbak jurusannya? Jurusan akutansi. Akutansi juga loh luar biasa Masya Allah. Nah teman-teman tetep pantengin kita di podcast Room to Owen. Ya setelah ini kita bakal banyak bertanya pengalaman Mbak Indah Murni mempersiapkan LPDP-nya sampai akhirnya lulus. Ya tentunya itu semua tidak lepas daripada ikhtiar doa Mbak Indah Murni dan juga bagaimana sumbangsi dari Fakultas Ekonomi Uni Sula sendiri terhadap Mbak Indah Murni. Oke Mbak Indah saya mau tanya dulu dong tadi sudah disebutkan ya sudah ambil jurusan apa di UGM bagaimana gitu ya. Terus kenapa sih kira-kira Mbak Indah ini pengennya tuh cita-citanya apa? Kenapa harus S2 gitu Mbak? Sebenarnya yang pertama harus S2 itu karena saya senang belajar Bu. Oh memang senangnya belajar? Saya senang belajar. Kelihatan ya jadi ASDOS 3 semester aktif di organisasi akademisnya oke, senang belajar. Masya Allah ya senang belajar. Terus? Saya juga senang berbagi ilmu. Oke. Maksudnya dalam artian ilmu itu nggak yang secara akademik aja ya. Tapi apapun yang bisa saya sharing pasti saya share. Oke. Dan siapa yang butuhkan saya bakal kasih kayak gitu. Oke. Itu. Nah dari situ muncul minat saya untuk menjadi seorang tenaga pengajar. Oh I see. Mungkin nanti juga bakal menyesel Bu Kungki kan. I see. Berarti memang satu profil yang dituju adalah menjadi pengajar ya Mbak ya. Researcher, akademisi dan semacam ya. Berkecimpung di dunia pendidikan. Oke. Luar biasa. Berarti itu salah satu kenapa Mbak Indah harus ambil S2 gitu ya. Terus memang harus ini ya pengennya dapat beasiswa ya. Ya siapa sih ya Mbak yang nggak pengen dapat beasiswa ya. Iya betul. Ya semua orang kayaknya hampir tiap beasiswa pengen dapat beasiswa. Terus kok bisa pada akhirnya oke aku bakal punya tujuan LPDP nih. Apakah udah impian dari sejak sekolah atau gimana nih Mbak. Kok bisa tahu informasi tentang LPDP. Jadi sebenarnya LPDP ini sudah saya ketahui dari semester 3 atau 4 lah Bu. Waktu itu kan kayaknya ada beberapa yang ngeh pas mau di Ayunda. Beliau bingung kan pilih kampus antara Stanford atau Harvard kan. Itu waktu itu lagi happening banget nih. Terus juga ada Tasya Camilla yang baru lulus dari Columbia. Jadi ada beberapa yang ngeh disitu kan. Terus abis itu saya ini lah cari tahu lebih dalam. Kok bisa bisa milih dua kampus bingung gitu kan. Kok bisa keterima di dua kampus top dunia. Terus ternyata beliau ini pakai beasiswa LPDP. Dapat sponsor dari LPDP. Nah abis itu saya lebih jauh lagi lah mengenai LPDP. LPDP itu beasiswa apa sih gitu kan. Beasiswa seperti apa. Terus apa yang bisa didapatkan. Persyaratannya itu apa gitu kan. Nah dari situ saya mulai membuat plan nih. Dan dimana waktu itu masih semester 4 kan ya. Semester 3 atau 4 lah. Saya agak lupa. Saya membuat plan gimana caranya saya bisa mendapatkan beasiswa itu. Yang inline juga kan. Bahwa saya pengen S2. Saya pengen lanjut sekolah terus gitu kan. Terus ya. Terus pengen S2. Dan ini ada kesempatan yang bisa saya coba gitu lah. Oke. Dari situ saya tahu LPDP. Dari kuliah berarti. Oh luar biasa. Berarti memang sejak kuliah sudah Mbak Indah persiapkan. Untuk mencapai tahapan LPDP itu ya Mbak ya. Iya. Nah ngomong-ngomong nih tentang LPDP gitu ya. Beasiswa sangat-sangat bergengsi dari KemenQ ya Mbak Indah ya. Oke. Terus gimana sih pengalaman pertama kali mendaftar LPDP? Apakah ini your first enroll? Apakah ini pertama kali Mbak Indah daftar dan langsung diterima? Atau bagaimana? Karena tuh kalau denger artikel di luar sana, denger sosial di luar sana tuh. Ada yang bilang aduh aku udah coba LPDP sampai ke 8 kali. Tapi masih belum diterima. Nah kalau Mbak Indah sendiri gimana nih? Dan saya pun tim gagal Bu Indah. Oh pernah jadi tim gagal. Oke semuanya. Tim gagal juga. Please hold on. Ya tetap di sini ternyata yang gagal pun. Insya Allah ya memang Allah sudah bantu Mbak Indah sampai dengan berhasil. Gimana nih Mbak? Jadi saya tim gagal dan tim gagalnya 3 kali nih. 3 kali, tim 3 kali gagal. Berarti udah 3 periode berturut-turut ya Mbak ya. Jadi dari tahun, saya kan lulus 2021 ya. Terus bagian dari plan saya setelah lulus saya juga sempat belajar bahasa Inggris. Oke. Sempat belajar bahasa Inggris. Terus 2021 saya persiapan buat administrasinya. Habis itu tahun 2022 saya baru bisa daftar. Baru bisa daftar karena semua persyaratan administrasinya baru kelar semuanya. Oke. Termasuk skor tufel dan macam-macam ya. Betul skor tufel terus SI itu yang menurut saya paling krusial ya. Terus 2022 dari awal tahun saya daftar terus gagal terus daftar lagi. Di batch keduanya di tahun yang sama. Terus gagal lagi. Kemudian? Tahun 2023 kejar lagi kan. Terus sampai terakhir mengejar itu pas batch 2 kemarin ya. Di tahun 2023 akhirnya lolos. Akhirnya lolos. Luar biasa. Ngomong-ngomong tadi udah dispil sedikit nih sama Mbak Indah tentang tufel, tentang SI. Emang tahapannya RPDP tuh apa aja sih Mbak? Biar adik-adik teman-teman semua di luar sana. Penonton Podcast Room to OUN FE Uni Sulani bisa mempersiapkan sejak dini Mbak Indah. Oke. Dari LPDP tahapannya tuh ada tiga ya Mbak. Yang pertama administrasi. Administrasi. Isinya apa aja tuh Mbak? Administrasi itu isinya semua persatuan administrasi kayak ya mungkin dokumen yang kayak pada umumnya lah. ATP terus transcript terus ijasa. Seperti itu. Dan yang perlu di high click ya. Itu ada tufel ya mungkin ya. Oke tufel. Bagi yang dalam negeri gitu kan. Yes. Tufel terus IELTS untuk yang luar negeri. Terus SI. Nah ini SI nya itu ada beberapa ketentuan yang harus kita apa namanya penuhi. Terus selain itu juga di sana ada form penilaian diri. Oke. Self-assessment ya Mbak. Self-assessment. Terus habis administrasi kalau misalkan lolos. Lolos kita lanjut ke tahap tes bakat sekolastik. Ini semacam TPA sih. Semacam TPA. Cuma mungkin kesulitannya tuh ya agak lebih tinggi lah. Terus yang terakhir ada tabuan cara. Substansi. Oke. Nah untuk pertahapan tadi Mbak. Apakah yang terjadi di lapangan itu apakah memang dia pertahapan bakal langsung gugur-gugur atau semuanya dijalani dulu baru pengumuman akhir Mbak? Tahapnya sistem gugur. Oh tahapnya sistem gugur. Kalau administrasi nggak lolos nggak bisa lanjut ke tahap 2. Pun selanjutnya seperti itu. Oke. Jadi emang harus dipersiapkan dengan baik sih. Oke. Wah luar biasa nih. Ngomong-ngomong persiapan ya. Apa persiapannya Mbak Indah? Tadi udah di spilis sedikit bahwa hampir 1 tahun lebih ya. Kayaknya buat 2 tahun nyiapin tufel ya Mbak ya. Sama Esay. Persiapan 1 tahun sih. Persiapan 1 tahun. Pokoknya berkas yang banyak itu bener-bener disiapkan. Terus persiapan apa lagi Mbak? Mental, finansial kayaknya pasti ya Mbak ya. Nah ini mental sih penting banget sih Bu. Apa tuh? Apalagi maksudnya genji sekarang kan serba mental health gitu kan. Iya. Kesehatan mental, kesehatan. Emang ini penting banget. Pada concern sama mental health gitu ya Mbak ya. Penting banget mentalnya tuh harus bener-bener kayak kita udah siap sama skala kondisi. Misalkan gagal kita udah siap. Terus misalkan lolos ya kita juga harus siap gitu kan. Itu mentalnya harus kita udah siap dulu. Terus abis itu time managementnya juga harus oke. Terutama karena saya sambil bekerja. Jadi time management ini penting banget. Oke. Di mana kita ngelola antara waktu kerja terus kapan kita harus belajar gitu kan. Kapan kita harus main gitu kan. Itu sih menurut saya dua hal itu yang harus dipersiapkan juga selain persiapan secara administrasi. Oke. Bener-bener. Kayak udah bukan waktunya lagi kita tidur 8 jam gitu ya Mbak ya. Semangat banget. Bener ya Mbak ya. Ya Allah. Kalau Mbak Indah sendiri nih yang paling struggle itu pas di masa seleksi yang mana Mbak dari 3 tahapan tadi Mbak. Yang bener-bener penguras waktu. Tahapan pernah gagal itu pas di tahapan apa gitu. Yang bener-bener bikin Mbak Indah apa ya. Drain your energy itu yang bagian mana Mbak. Sebenernya dari setiap tahapan itu semuanya bikin ini ya energi terkuras. Bener. Karena kayak dari administrasi kita harus bener-bener mensubmit data yang valid ya kan. Data yang valid kita nggak bisa ngasih data asal-asalan. Kayak sesimpel misalkan surat rekomendasi nih surat rekomendasi misalkan dibawahnya itu kosong ada kertasnya kosong itu udah gagal. Oh bener-bener rapi everything must be perfect. Semuanya harus valid terus harus rapi terus harus sesuai sama diri kita sendiri itu kan. Karena administrasi ini juga akan di validasi di tahap substansi. Makanya kita nggak bisa menganggap remis setiap tahap kayak gitu. Terus kalau misalkan bicara mana yang paling penting eh sorry mana yang paling struggle buat Mbak Indah. Ya wawancara juga. Ya kan kan tahap terakhir ya Bu. Tahap terakhir kayak udah di ujung. Sampai di ujung nih kalau misalkan gagal gimana gitu kan. Itu di tahap wawancara. Karena tahap wawancara itu kita harus apa namanya kita tuh maunya apa sih kayak gitu kan. Kita harus lebih mengenal diri kita sendiri juga sih. Kan ada sih kolomnya juga pas wawancara. Sampai ke komitmen juga kan Mbak? Iya ditanya komitmen. Kan di SI juga SI nya itu komitmen kembali ke Indonesia. Terus rencana studi sama rencana pasca studi. Oke. Jadi itu harus bener-bener kita pelajari. Terus yang natural dari kita tuh seperti apa. Gimana kita meyakinkan para interviewer gitu Pak. Nah itu tips and trick lagi nih teman-teman semuanya dari Mbak Indah. Oke ya berarti segala bentuk burnout. Apa istilahnya ya. Kesehatan mental tadi yang seperti SI juga Mbak Indah. Segala bentuk kelelahan semuanya Alhamdulillah sudah berbuah manis. Dan sekarang Mbak Indah sudah resmi jadi mahasiswa S2 akutansinya UGM loh teman-teman semuanya. Ya luar biasa sekali. Terus gimana nih Mbak rasanya bisa belajar di kampus impian? Rasanya ya campur aduk Bu pastinya. Campur aduk. Mix healing. Apa Mbak? Pertama bersyukur sih. Iya pasti bersyukur ya Mbak. Bersyukur udah dapet kesempatan gitu kan. Terus udah tercapai. Tercapai. Finally. Betul akhirnya terwujud. Tapi ya di sisi lain harus persiapan gitu kan. Ini sebuah apa namanya kita udah dikasih kesempatan berarti kan kita harus memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Seperti itu. Kalau dari LPDP sendiri ini ada support nggak Mbak? Fasilitas apa yang bisa dikasih sama LBDP untuk ini. Seperti Mbak Indah candidate LPDP seperti ini. Tadi mungkin Bu Penggi udah sedikit ngebahas bahwa LPDP ini salah satu biasanya bergensi ya kan. Kenapa sampai disebut bergensi? Kenapa bergensi? Kenapa bergensi? Karena pasti dari dukungan finansial itu kan. Dari kita sebelum kuliah pun sudah di dukung terus selama kita kuliah juga tentunya banyak dukungan. Ini boleh di spill nggak sih? Boleh sih kayaknya. Dukungannya apa aja finansialnya. Boleh sih. Kenapa sampai disebut bergensi? Pasti kan Mbak ada pengen di spill ya. Nah dari segi finansial tentu SPP itu ya Bu. Tuition fee berarti udah free nih. Tuition fee udah free. Terus ada living cost. Living cost? Iya ada living cost nya juga. Terus dana kedatangan. Jadi dana kedatangan ini maksudnya adalah kayak saya kan dari Brebes ya Bu. Terus nanti pindah ke Jogja nih. Itu ada dana kedatangannya. Masya Allah. Padahal itu terhitungnya masih lokal ya Mbak. Ya belum sampai ke luar negeri ya Mbak. Benar. Itu ada dana kedatangannya. Wow keren banget. Terus dana transportasinya itu. Transportasi? Itu exclude dana kedatangan ya. Oh I see. Terus ada fasilitas ini. Sebelum kita mulai studi kan salah satu rangkaian LPDP itu harus mengikuti persiapan keberangkatan. Oke. Persiapan keberangkatan ini biasanya ya mendekati kita mau intake lah. Oke. Jadi kita ada LPDP ngadain kegiatan. Ngadain kegiatan selama 5 hari. Baik offline maupun online. Waktu itu saya kebahagiaannya tuh offline di Jakarta selama 5 hari. Itu semuanya sudah ditanggung sama LPDP. Oke. Dari segi transport terus penginapan terus uang saku juga dari LPDP semuanya. Waduh luar biasa. Terus nanti itu kan pra ya. Iya. Terus pas kuliah juga selain tadi tuition fee ada lagi yang namanya uang seminar. Oh apa itu Mbak. Seminar misalkan kita ikut seminar nih terus nanti biayanya dari LPDP. Oh ada subsidi dana atau? Ada subsidi dana dari LPDP. Oh oke luar biasa terus. Terus tesis tentunya ya Bu. Tesis. Pasti aduh itu murah senang banget ya Mbak Penelitian. Bener. Terus dana kita pulang juga kita dapet sih. Luar biasa. Kenapa sampai sangat bergengsi ternyata ini loh fasilitas yang diberikan LPDP luar biasa. Tapi gak cuma maksudnya selain dana maksudnya selain dukungan dana kita juga kan perlu dapet dukungan yang lainnya ya Bu. Iya. Kayak kita juga dapet relasi baru lagi. Networking. Betul. Kita ketemu sama orang-orang yang luar biasa lainnya lagi kan yang sesama wordi. Oke. Terus kita juga jadi lebih tau nih masalah-masalah yang ada di sekitar kita tuh ternyata banyak banget gitu kan. Dan ya kita lebih tau juga tentang Indonesia sih. Lebih sadar lagi bahwa oh Indonesia tuh ternyata seperti ini ya terus ke depan mau jadi seperti ini terus. Oke. Dan kita-kita yang akan berperan ke depannya. Ini jadi satu highlight sekali ya ternyata yang tadi awal saya sempat berpikir oh oke bahwa berarti Mbak Indah ini fokusnya ya di S2 akutansi. Tapi ternyata dengan salah satu fasilitas beasiswa LPDB ini networknya meluas jadi segala bentuk wawasan dan concernnya dan kepekaan pun untuk negara kita juga semakin baik gitu ya Mbak. Iya semakin meningkat kayak kedepannya bakal banyak keberakan-keberakan baru dari ORD ini gitu. Oke. Di berbagai bidang gitu kan kayak misalkan saya bidangnya di akutansi mungkin kedepan saya akan berperan lebih mengenai akutansi untuk Indonesia kedepannya. Oke. Aduh luar biasa banget nih temen-temen. Nah terus nih Mbak dari temen-temen yang nonton semuanya nih pasti udah mulai tergerak hatinya baik yang udah paham LPDP ataupun yang pertama kali dengar istilah LPDP nih pasti adalah ya tergerak hatinya untuk kembali mencari tahu mendalami tentang LPDP itu sendiri. Nah Mbak Indah please dong walaupun tadi udah banyak tips and trick ya tolong dong kasih saran buat semua penonton sobat podcast Room to O1 ini Mbak. Saran buat yang mau lanjut sekolah lewat LPDP ya. Iya mau lanjut sekolah lewat LPDP. Sarannya ya mungkin sekarang fokusnya yang masih belajar harus belajar yang rajin gitu kan. Terus banyakin kegiatan yang positif ikut organisasi apalagi di FE kan banyak banget organisasi ya Bu ya. Terus apa namanya ikut asisten dosen mungkin yang dulu mungkin cerita sedikit ya. Saya juga kan dulu asisten dosen dan itu sangat berpengaruh juga sih kayak memberikan bisa dijadikan bekal gitu lah buat ke S2 dan juga buat ke proses LPDP nya gitu. Itu kayak relate juga sama tujuan saya akan mau jadi seorang pengajar terus saya diberi kesempatan buat menjadi asisten dosen. Dimana kan asisten dosen juga nggak semuanya keterima kan ya Bu ya. Betul. Tapi melalui proses seleksi dan saya dikasih kesempatan tersebut oleh FE Unisula. Ini berarti banget sih buat saya. Terus berikutnya tips berikutnya yaitu kenali diri sendiri terus ke depan mau jadi apa harus paham terus fokus sama apa yang mau digapai gitu kan. Dan jangan lupa perbanyak relasi juga ketemu sama banyak orang ketemu sama ngobrol sama dosen dosen termasuk hubungi ya. Itu sih sarannya. Berarti kalau gitu bukan hanya dalam dunia perkulihan ini ya Mbak misalnya teman-teman yang masih S1 nih dalam dunia perkulihan ini selain aktif di Ormawa. Ya kita tahu ya semuanya teman-temannya di fakultas ekonomi ini banyak sekali kegiatan mahasiswa. Ya baik kegiatan mahasiswa di tingkat nasional di tingkat fakultas bahkan di tingkat nasional sampai di tingkat internasional Mbak gitu kan. Nah kemudian tips lain dari Mbak Indah adalah juga harus rajin dan ini ya dan optimal di dunia akademis gitu ya Mbak ya. Secara akademis secara nilai dan lain sebagainya untuk nanti bisa direkrut jadi asdos gitu kan Mbak. Satu apa ya istilahnya ya satu bentuk gengsinya mahasiswa nih Mbak aku asdos nih apalagi Mbak Indah ini asdos 3 semester berturut-turut teman-teman gitu kan. Nah berarti dari asdos itu kemudian ini ya jadi melatih Mbak Indah sendiri untuk banyak bisa mengambil keputusan misalnya untuk banyak sampai berkegiatan sampai dengan mempersiapkan LPDP sampai lolos di LPDP gitu ya Mbak Indah ya. Nah terus teman-teman selain itu ya Mbak Indah ini saya mau minta tolong Mbak Indah mungkin kalau ada teman-teman nih yang misalnya kurang motivasi. Nah tadi kan aduh gen Z ini kan mental healthnya kan peka banget ya Mbak ya ada yang mungkin kurang motivasi ada yang butuh masukan tolong dong Mbak dimotivasi ini adik-adik semuanya nih. Mbak dimotivasi ya lebih ke sharing kali ya. Boleh silahkan. Mbak saya stress gimana gitu kan 2 tahun kemarin. Ya nggak apa-apa kita ngerasa stress nggak apa-apa ngerasa nggak semangat nggak apa-apa itu semuanya normal apapun perasaan yang muncul itu normal. Cuma balik lagi kita harus punya batasan kita harus punya batasan sampai kapan nih kita mau stress terus kayak gitu. Oke. Sampai kapan kita nggak semangat gitu kan. Makanya kita juga harus ingat tujuan kita itu apa kedepan kita mau jadi apa. Kita harus ingat itu jadi ketika kita nggak semangat terus apa namanya tiba-tiba done gitu kan. Oke. Ambil waktu dulu nggak apa-apa terus habis itu harus ingat apa yang sedang kita tuju. Oke berarti nggak apa-apa kita harus kasih ruang buat perasaan kita ya Mbak ya. Biar kita bisa makin berkembang ke depannya gitu. Oke oke nah seluruh penonton ya Sobat Podcast Room to O1 nya nih FEU ni Sula. Nah jadi tadi setelah mendengar banyak sekali pengalaman dari Mbak Indah ya nah sekarang nih temen-temen Fakultas Ekonomi Uni Sula itu ya kita ini punya yang namanya berbagai jenis kegiatan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah temen-temen dengan mengikuti banyak kegiatan tersebut ya temen-temen join di Fakultas Ekonomi Uni Sula ya baik di tingkat S1 maupun D3 ya bahkan di kami juga ada S2 dan juga S3. Kami benar-benar secara komprehensif menggerakkan berbagai jenis kegiatan tersebut. Nah apa sih kira-kira efek baiknya kayaknya sih temen-temen sobat-sobat podcast semuanya udah pada paham nih dari kesimpulannya Mbak Indah tadi. Oh ternyata kalau kita punya banyak kegiatan ya networking kita meluas pengalaman kita meluas udah gak takut lagi wawancara ya temen-temen yang pernah sekali dua kali nih mau coba ikut kegiatan internasionalnya FEU ni Sula nih. Nah insya Allah satu pengalaman itu satu dua pengalaman itu bisa temen-temen bawa nanti ya untuk studi lanjutnya temen-temen kayak gitu kan temen-temen semuanya. Nah berarti ini baru satu contoh luar biasa yang kita tampilkan dari Mbak Indah ini adalah award di EPDP dalam negeri ya Mbak termasuknya ya Mbak ya. Dalam negeri. Nah temen-temen nih ayo ya ayo kita coba kita coba temen-temen semuanya berkegiatan aktif di FEU ni Sula kemudian mendorong untuk temen-temen semuanya. Bisa insya Allah kalau yang memang cita-citanya untuk menjadi award di EPDP luar negeri sangat mungkin sekali ya Mbak Indah ya. Sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali nih temen-temen ya oke untuk itu mungkin sebelum kita tutup episode hari ini saya mau dong satu closing statement dari Mbak Indah Murni yang luar biasa ini Masya Allah. Silahkan Mbak. Buat mungkin buat temen-temen ya buat temen-temen FE maupun yang sudah lulus nih maupun yang baru banget lulus pesannya kejar apa yang mau dikejar gitu kan terus dan tolong jadi diri sendiri jangan perlu ngikut-ngikut gitu loh. Jangan perlu ngikut-ngikut ke yang lain jadi diri sendiri terus usahakan apa yang mau dicapai dan percaya bahwa apa yang sudah kita lakukan kayak selama kita di FE contohnya kita sudah ikut kegiatan apa terus kita juga sudah rajin belajarnya. Terus aktif di kampus maupun di fakultas maupun di kelas semua itu akan ada manfaatnya setelah lulus jadi apapun entah itu kedepan mau jadi akademisi pelanjut sekolah maupun jadi seorang praktisi di sebuah perusahaan semuanya pasti dapat kepake. Yang penting fokuskan aja apa yang sedang dicapai terus apa namanya jangan lupa juga manajemen dirinya harus lebih baik lagi. Oke luar biasa berarti Mbak Indah ini bener-bener ya memberikan motivasi untuk kita semuanya temen-temen untuk be the best version of ourselves gitu ya Mbak Indah ya bener-bener. Jadi dimanapun nanti kita ditanam sama Allah di posisi manapun kita siap untuk memberikan sesuatu yang lebih untuk lingkungan kita gitu ya Mbak Indah ya betul sekalian luar biasa. Oke temen-temen terima kasih semuanya sotbat podcast Room 201 ya yang sekarang kita lagi ada di bila studionya Fakultas Ekonomi Uni Solani. Terima kasih banyak juga untuk gestar kita Mbak Indah semoga bisa join lagi nanti dengan tim lengkap ada Bu Pungki ada Pak Alfian juga ya semoga kita tunggu kabar lulusnya dan kita tunggu banget kabar Mbak Indah untuk menjadi akademisi. Ya ditunggu nanti rentetan jurnal penelitian Google sekolarnya karena pasti arahnya Mbak Indah sudah kesana ya Mbak Indah ya pasti sudah kesana sudah ke skopus ya sudah ke jurnal-jurnal penelitian. Nah ini nih semangat kita terus doakan Mbak Indah ya untuk terus bisa mencapai cita-citanya ya dan juga temen-temen sobat bilal semuanya ya semua penonton podcast Room 201 saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk mampir dan join di Fakultas Ekonomi Uni Solani. Sekali lagi saya Bu Pungki terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Pungki.